Pengurus Paiketan Para Sanak Bali Mula, Kecamatan Manggis Karangasem periode 2018-2023 resmi dilantik di Pura Penataran Suci Padang Rata, Desa Antiga. Para pengurus terpilih diharapkan bisa meningkatkan solidaritas kerama Bali Mula. Pengurus Paiketan Para Sanak Bali Mula, Kecamatan Manggis Karangasem periode 2018-2023 resmi dilantik oleh pengelingsir Paiketan Para Sanak Bali Mula, Provinsi Bali, Wayan Suklo Arnata. Pelantikan ditandai penyerahan bendera Paiketan Para Sanak Bali Mula kepada ketua terpilih periode 2018-2023 Jiromangku Kadek Tirta. Pelantikan disaksikan juga Bupati Karangasem Gusti Ayumah Sumatri, anggota DPRD Karangasem, Warga Para Sanak Bali Mula dan undangan lainnya. Menurut Ketua Panitia Iwayan Pasak Sujena, Jiromangku Kadek Tirta terpilih setelah mengantongi 22 suara mengalahkan dua pesaingnya yakni Jiromangku Ketut Serinu dengan 4 suara dan Inengah Merta Bogoh dengan 2 suara. Pemilik hak suara dalam pemilihan yang telah dilakukan beberapa waktu lalu merupakan perwakilan 14 Pro Dadia, Para Sanak Bali Mula yang ada di Kecamatan Manggis, Karangasem. Dari ketiga calon yang diusulkan untuk menjadi Ketua Paiketan Para Sanak Bali Mula Kecamatan Manggis, di mana Saudara Jiromangku Kadek Tirta memperoleh dukungan terbanyak sehingga beliau hari ini pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 ditetapkan menjadi Ketua Paiketan Para Sanak Bali Mula Kecamatan Manggis. Sementara itu penglingsir Paiketan Para Sanak Bali Mula Provinsi Bali, Wayansuklo Arnato mengajak segenap pengurus baru dan warga Bali Mula untuk meningkatkan persatuan dan bakti kepada kawitan menuju kebangkitan warga Bali Mula. Pengurus baru diharapkan segera menyusun program kerja dan memperluas jangkauan organisasi serta mendata anggota. Kedepan pengurus Paiketan Para Sanak Bali Mula ditargetkan terbentuk di semua kebupaten dan kecamatan, bahkan hingga di tingkat desa sebagai upaya untuk mempersatukan terah Bali Mula. Kita lihat ini memang sudah abad kebangkitan daripada Bali Mula. Kalau kita bicara di masa lalu, karena Bali Mula ini adalah merupakan penduduk asli orang Bali. Nah maka dengan demikian siapa lagi yang menjaga Bali kecuali orang-orang Bali Mula. Maka dengan demikian patut bangkit orang Bali Mula ini untuk menjaga Bali dari segala bentuk ancaman-ancaman yang datang dari luar. Sementara itu Bupati Karangasam, Gusti Ayumah Sumatri mengapresiasi terbentuknya pengurus baru dan berharap Paiketan ini bisa membawa manfaat positif di tengah masyarakat. Tentu harus bermanfaat bagi masyarakat di kecamatannya dan juga dapat mengembangkan jaringannya di seluruh kaupaten kota di Bali sehingga semuanya mengenal sejarah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karangasam menyerahkan dana telikasih kepada pengurus baru.